Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Ku ilang gak usah pakai basa-basi lagi kita kancutkan perjalanan Xiaoyang. Cerita masih berkancut dengan Xinyan yang pada saat ini benar-benar bingung ingin berkata apa. Sementara itu Xiaoyang berdiri dengan rasa terima kasih mengangkat mangkuk anggur dengan kedua tangannya. Ia pun berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Xinyan. Xiaoyang berkata bahwa ia mewakili klan Xiaoyang dan juga mewakili Xiaoyang berterima kasih atas bantuan Nona Xinyi. Nona Xinyi telah meluangkan waktunya sepanjang waktu kepada Xiaomensian. Menanggapi perkataan tersebut Xiaoli dan Xiaolong juga pada saat ini segera mengambil mangkuk besar mereka dan berdiri. Mereka segera berbicara dengan serampak bahwa mereka tidak akan pernah melupakan kebaikan Nona Xinyi. Sementara itu Xiaoyang menoleh ke arah Xiaoyang yang pada saat ini masih tertegun kebingungan. Xiaoyang pun membagel kepala Xiaoyang dengan kontenar sebelum akhirnya lanjut berbicara. Xiaoyang benar-benar bocah bodoh karena hanya berdiam diri tertegun di sana. Akhirnya Xiaoyang pun segera pulih dari kebingungannya. Xiaoyang pun mengangkat mangkuk anggur dan memberikan penghormatan kepada Xinyi. Xiaoyang pun berkata bahwa ia benar-benar berterima kasih atas bantuan kakak Xinyi. Xiaoyang tidak akan pernah berani melupakan semua jasa dari Xinyi dan tidak akan menghilangkan satu sama lain. Mendengar perkataan dari Xiaoyang ini mata Xinyi berlinang air mata. Xiaoki buru-buru merangkul bahu Xinyi bermaksud untuk menenangkan hatinya. King Muir juga pada saat ini memegang tangan Xinyi dan menenangkannya. Sebagai seorang perempuan mereka semua tahu penderitaan yang dialami oleh Xinyi. Ia adalah putri dari kaisar manusia dan merupakan wanita tertua dari keluarga Xinyi. Sementara Xiaoyang hanyalah seorang tertua dari keluarga afiliasi dari keluarga Xinyi. Kesenjangan identitas diantara Xinyi dan Xiaoyang benar-benar begitu besar. Selain itu Xiaoyang masih harus menikah dengan King Muir tetapi Xinyi pada saat ini benar-benar mencintai Xiaoyang dengan sungguh-sungguh. Xinyi selalu mencoba yang terbaik untuk membantu Xiaoyang tumbuh dewasa. Ia menunggu hari ketika Xiaoyang memenuhi syarat untuk menikahinya. Namun sampai saat ini hari yang ia tunggu-tunggu benar-benar belum terlihat. Sementara itu para pria yang hadir di sini benar-benar iri kepada Xiaoyang karena begitu dicintai oleh Xinyi. Xinyi akhirnya kembali tersadar dan berdiri dengan malu-malu. Ia mengambil anggur dan menatap ke arah Xiaoyang dengan penuh kasih sayang sebelum akhirnya meminumnya bersama-sama. Akhirnya semua orang kembali duduk dan suasana pada saat ini sedikit hening untuk beberapa saat. Sementara itu di sisi lain Xiaoyang pada saat ini memandang ke arah Xinyi sebelum akhirnya menatap ke arah King Muir. Setelah itu Xiaoyang menatap ke arah semua orang dan mulai berbicara. Xiaoyang berkata bukankah leluhurnya telah berjanji dengan kakak King Haoran sebelum Xiaoyang keluar dari pelatihan? Bukankah mereka merencanakan bahwa Xiaoyang akan menikahi King Muir setelah ia meninggalkan pelatihan? Mendengar Xiaoyang menyebutkan mengenai pernikahannya dengan King Muir semua orang yang telah mengetahui bahwa pernikahan akan diundur. Pada saat ini semua orang hanya bisa terdiam dan menundukkan kelapa mereka. Sementara itu King Haoran merenung sejenak sebelum akhirnya menghela nafas dengan perlahan. Ia akhirnya berkata dengan menyesal kepada Xiaoyang bahwa pernikahan Xiaoyang dengan Muir tidak dapat dilakukan untuk saat ini. Xiaoyang pun berbalik dan menatap ke arah King Haoran dengan dipenuhi keheranan. Xiaoyang dengan cepat memindai kerumunan sebelum akhirnya menemukan bahwa semua orang pada saat ini tidak terkejut. Xiaoyang berpikir bahwa sesuatu pasti telah terjadi dan ia buru-buru bertanya kepada Xiaoyang. Xiaoyang bertanya kepada Xiaoyang apakah ada yang salah dengan permasalahan ini. Dengan wajah sedih Xiaoyang pun menggelengkan kelapanya dan dengan getir segera berkata bahwa ini demi kebaikan Xiaoyang sendiri. Sayangnya saran itu dibuat oleh Kaisar Iblis dan Xiaoyang harus bertanya kepada Kaisar Iblis langsung. Xiaoyang pada saat ini menahan amarannya dan memandang ke arah King Haoran menunggu King Haoran memberinya penjelasan. Namun sebelum King Haoran memberikan penjelasan Li Shaolong segera membuka mulutnya. Li Shaolong berkata bahwa ia telah membuat saran dan ini tidak ada hubungannya dengan Kaisar Iblis. Xiaoyang pun segera menoleh ke arah Li Shaolong dan tidak mengerti mengapa Li Shaolong mengganggu pernikahannya dengan King Mu'er. Xiaoyang berpikir mungkinkah ia diinstruksikan oleh Zen Bu Fan untuk Zen Ni. Sementara itu Li Shaolong merasakan kemarahan dari Xiaoyang. Tetapi ia melakukan segalanya untuk keselamatan Xiaoyang dan dengan hati nurani yang bersih. Akhirnya Li Shaolong pun segera berkata terus terang dan menjelaskan semuanya. Xiaoyang pun mengerutkan bibirnya setelah mendengarkan alasan dari Li Shaolong. Hati Xiaoyang pada saat ini benar-benar merasa seperti tertusuk. Meskipun Xiaoyang memiliki beberapa penolatan atas rencana ini. Namun Xiaoyang menyadari bahwa semua ini demi keselamatan Xiaoyang sendiri. Xiaoyang merasa bahwa Xiaoyang pada saat ini benar-benar tidaklah berguna. Xiaoyang benar-benar tidak ingin membatalkan acara ini. Tetapi dalam hal lain Xiaoyang benar-benar telah ditekan oleh musuhnya. Xiaoyang yang tidak pernah bisa tunduk dengan apapun pada saat ini benar-benar hampir tidak bisa bernafas. Xiaoyang bahkan sangat ingin berteriak dan menolak. Xiaoyang ingin mengungkapkan bahwa ia ingin segera menikahi King Mu'er. Tetapi Xiaoyang pada saat ini bukan lagi Xiaoyang yang dipenuhi dengan kebingungan dan tak kenal takut seperti di masa lalu. Sekarang Xiaoyang memikul tugas penting memimpin klan Xiaoyang untuk bangkit di benua Dodi. Xiaoyang juga pada saat ini ditemani oleh Xiaoyang, King Lin, Jenny, dan kasih sayang King Mu'er. Selain itu ada juga tanggung jawab untuk memberi Sun'er, Xiaoyang, dan putri mereka Xiao Xiao rumah yang stabil di benua Dodi. Oleh karena itu Xiaoyang pada saat ini benar-benar ditekan dan harus bertahan. Xiaoyang pun akhirnya menatap ke arah King Mu'er yang pada saat ini berlinang air mata. Xiaoyang pun segera berkata agar King Mu'er menunggunya. Setelah Xiaoyang menjadi lebih kuat maka ia pasti akan menikahinya di Xiao Mansion dengan cara yang indah. Selain itu untuk aliansi bayangan Pil Peles dan klan Iblis Jiwa, Xiaoyang ingin secara pribadi pergi ke sana dan mengirim undangan. Mendengar janji Xiaoyang dan melihat ketegasan di wajah halus Xiaoyang, King Mu'er segera mengangguk berat dengan air mata yang mengalir di pipinya. King Mu'er pun segera berkata bahwa ia akan menunggu Xiaoyang selamanya. Sementara itu di sisi lain Xenny memarahi Xiaoyang sebelum akhirnya tertawa. Xenny berkata meskipun Xiaoyang dan King Mu'er tidak bisa menikah untuk saat ini. Setelah berdiskusi dengan tetua Xiaoyang, Kaisar Iblis dan yang lainnya mereka berdua masih bisa bertunangan terlebih dahulu. Dengan begitu maka King Mu'er benar-benar masih milik dari Xiaoyang. Mata Xiaoyang pun seketika berbinar setelah mendengar kata pertunangan. Sementara itu di sisi lain Xenny segera berkata bahwa mereka tidak perlu mengundang orang luar pada saat itu. Hanya ada mereka di sini dan beberapa tetua dari klan Iblis yang bisa menyaksikannya. Mendengar hal itu Xiaoyang pada saat ini benar-benar merasa lega dan gembira. Di sisi lain King Haoran pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyang bisa memikirkan hal ini perlahan. Mereka akan menyelesaikan permasalahan ini sebelum Xiaoyang pergi ke klan Yau. Karena Xiaoyang akan pergi maka pada saat ini sebagai kakak ipar ia akan memperhatikan keselamatan Xiaoyang lebih baik daripada sebelumnya. Anggap saja hal ini sebagai salah satu hadiah dari King Haoran. Tetapi sebelum itu tolong beritahu King Haoran bagaimana perasaan Xiaoyang tentang kekuatan tempur Xiaoyang sebenarnya pada saat ini. Apakah Xiaoyang bisa berhadapan dengan dodi tahap akhir bintang ke-6 ditambah dengan dua dodi tahap menengah bintang ke-6? Xiaoyang sedikit terdiam dan berpikir bahwa Xiaoyang baru saja menerobos ke bintang ke-6. Xiaoyang benar-benar tidak tahu apa kekuatan tempurnya yang sebenarnya pada saat ini. Tetapi Xiaoyang berpikir dari pertempuran sebelumnya ketika Xiaoyang berada di puncak bintang ke-4. Sepertinya dengan kekuatan Xiaoyang yang pada saat ini telah meningkat Xiaoyang akan mampu berhadapan dengan mereka. Akhirnya Xiaoyang dengan percaya diri berkata agar saudara King Haoran tidak perlu khawatir. Xiaoyang tidak takut untuk menghadapinya sendirian terlebih lagi ada Longyi. Menanggapi hal itu King Haoran dan Zeni pada saat ini mengangguk dengan penuh keyakinan. Zeni pun segera berkata jika Xiaoyang membawa Longyi maka Xiaoyang akan baik-baik saja. Sementara itu di sisi lain mendengar Xiaoyang yang akan mengajaknya Longyi pada saat ini benar-benar sangat gembira. Namun seketika King Haoran menyadari jika Xiaoyang bersama dengan Longyi maka mereka akan terlihat berduaan. Bukankah dengan begitu orang yang akan dikirim untuk membunuh Xiaoyang pasti akan ditambah? Menanggapi hal tersebut Longyi pada saat ini segera berkata agar mereka jangan khawatir. Mereka tidak akan melihat Longyi dan Longyi akan secara tiba-tiba menunjukkan dirinya ketika mereka semua menyelinap ke arah ayahnya. Pada saat itulah Longyi akan membuat gejutan dan membunuh mereka semua. Mendengar perkataan Longyi ini semua orang segera teringat bahwa Longyi di masa lalu sering sekali menghilang. Ketika mereka menanyakannya kepada Xiaoyang, Xiaoyang benar-benar hanya tersenyum dan tidak memberikan jawaban. Semua orang menyadari bahwa Xiaoyang memang benar memiliki sebuah ruang rahasia yang mereka tidak ketahui. Namun pada saat ini mereka tidak lanjut menanyakan tentang ruang rahasia tersebut. Karena Longyi telah memiliki cara untuk menyembunyikan dirinya maka mereka pada saat ini cukup merasa lega. Semua orang pada saat ini benar-benar merasa lebih nyaman dengan hal ini. Singkat cerita matahari pun terbit dan terbenam dan dalam sekejap mata tujuh hari telah berlalu. Pertunangan antara Xiaoyang telah diputuskan dan berlangsung pada hari ini. Xiaoyang, Xeni dan yang lainnya pada saat ini menunggu di Xiao Mansion dan menatap ke arah lubang cacing. Bersamaan dengan itu beberapa sosok segera muncul dan itu adalah King Haoran bersama dengan King Mu'er. King Haoran juga pada saat ini mengajak beberapa tetua dari klan iblis. Xiaoyang segera memandang ke arah King Mu'er yang pada saat ini benar-benar terlihat cantik. Xiaoyang tidak pernah melihat kecantikan King Mu'er yang seperti ini sebelumnya. Xiaoyang pada saat ini hanya bisa terngangak-ngangak melihat kelompok King Mu'er yang mendekat. Semua orang pun saling menyapa sebelum akhirnya King Haoran meledek ke arah Xiaoyang dengan bertanya apakah King Mu'er pada saat ini terlihat cantik. Baik Xiaoyang maupun King Mu'er pada saat ini hanya bisa menundukan kelapanya dengan rona merah di wajahnya. Semua orang tertawa lucu melihat ekspresi dari kedua orang yang sangat bahagia ini. Akhirnya mereka segera memutuskan untuk masuk ke dalam aula. Setelah sampai King Haoran pun memperkenalkan beberapa tetua dari klan iblis yang diajaknya. Setelah berbincang-bincang singkat pada akhirnya pertunangan di antara Xiaoyang dan King Mu'er pun telah dimulai. Upacara pertunangan ini berlangsung singkat dan Xiaoyang maupun King Mu'er pada saat ini benar-benar merasa lega. King Mu'er dan Xiaoyang pada saat ini dikelilingi kegembiraan dari semua orang. Semuanya pada saat ini benar-benar larut dalam pesta pertunangan yang cukup meriah. Singkat cerita dua hari pun berlalu dan seseorang pria berjubah hitam pada saat ini berada di kota Wangxiang. Sosok ini adalah Xiaoyang yang pergi pada hari kedua setelah pertunangannya dengan King Mu'er. Xiaoyang pergi ke kota Wangxiang setelah mengetahui tentang lubang cacing gaojing dari Xiaozhan. Lubang cacing ini langsung menuju ke tempat obat dari kediaman klan Yao. Xiaoyang juga pada saat ini memiliki rencana untuk berurusan dengan aliansi bayangan dan pil peles. Xiaoyang telah mengatur semua rencana bersama dengan Xiaozhan, King Haoran dan yang lainnya sebelum ia pergi. Xiaoyang menyadari bahwa begitu ia meninggalkan Xiao Mansion seseorang akan mengikutinya. Xiaoyang percaya bahwa pembunuh dari aliansi bayangan dan para pembunuh dari pil peles akan dapat menebak kemana Xiaoyang pergi dan melakukan penyergapan terlebih dahulu. Pada saat ini di hadapan musuh yang kuat Xiaoyang masih dapat mempertahankan ketenangannya. Hal itu bukan hanya karena Xiaoyang telah menembus bintang ke-6 tetapi juga karena Longyi bersembunyi di pagoda. Longyi bisa keluar kapan saja untuk mengejutkan para musuhnya. Xiaoyang pun terus berjalan dan pada saat ini Xiaoyang melihat sekeliling hutan yang dalam. Xiaoyang menenangkan diri dan melepaskan kekuatan spiritualnya ketika berdiri di pintu masuk jalan kecil menuju hutan mepel. Xiaoyang dengan kekuatan spiritual Xiaoyang yang pada saat ini berada di tahap tengah tingkat pikiran atau tingkat Yi. Xiaoyang dengan cepat dan hati-hati menutupi seluruh hutan mepel dengan kekuatan spiritualnya. Xiaoyang menyadari bahwa di antara anggota dari pil peles pasti ada alkemis tingkat tinggi. Mereka pasti memiliki kekuatan spiritual yang kuat dan jika Xiaoyang ditemukan maka semua ini akan sia-sia. Tetapi pada saat ini apa yang dikhawatirkan oleh Xiaoyang tidak terjadi. Xiaoyang hanya mendeteksi fluktuasi doki dari tiga orang di kedalaman hutan. Xiaoyang sedikit terkejut dan bertanya-tanya mengapa cuma ada tiga orang. Xiaoyang menyadari pria yang bersemunyi di hutan di sebelah kanan memiliki fluktuasi doki yang sedikit lebih kuat daripada Xiaoyang. Sementara itu yang di sebelah kiri kekuatannya setara dengan yang berada di sebelah kanan. Seorang lainnya yang berada jauh lebih dalam memiliki fluktuasi doki yang lebih kuat. Seharusnya sosok ini memiliki tingkat tahap akhir bintang ke enam dodi. Menurut apa yang disampaikan oleh kakak King Haoran dan Zeni ketiga orang ini seharusnya menjadi pembunuh dari aliansi bayangan. Xiaoyang pun tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya dimanakah orang-orang dari Pil Peles. Xiaoyang pun menekan pertanyaan ini di dalam benaknya sebelum akhirnya bersiap menghadapi tiga orang di hadapannya. Akhirnya sosok Xiaoyang pun segera melesat menuju ke arah ke dalaman hutan. Sementara itu di sisi lain ketiga orang dari aliansi bayangan ini benar-benar menunggu Xiaoyang berdiam diri seperti batu. Salah seorang di antara mereka pada saat ini benar-benar tidak senang dengan Xiaoyang. Mereka mendapatkan informasi mengenai Xiaoyang yang merupakan seorang puncak bintang keempat dan pada saat ini paling-paling baru menembus bintang kelima. Namun untuk berhadapan dengan Xiaoyang ini mengapa mereka harus dikirim? Ia pun benar-benar berniat untuk membunuh Xiaoyang secepat mungkin. Bersamaan dengan pemikiran pria ini tiba-tiba api ungu merah segera menukik turun dari langit di atas kelapanya. Matanya pun menyusut dan ia secara naluria mengayunkan tombak berujung trisula miliknya. Tetapi sebelum tombak perak ini mengenai api ungu merah, api ungu merah itu pun tiba-tiba berubah menjadi ratusan bayangan. Ratusan bayangan ini bergabung menjadi satu dan dalam sekejap mata jatuh menghantam sosok tersebut. Otak terciprat kemana-mana dan suara dari sosok ini benar-benar menghilang. Seorang Dodi bintang 6 telah dipukul dikelapa oleh pukulan penuh dari Xiaoyang. Bahkan Dodi tahap awal bintang 7 sepertinya tidak akan tahan dengan pukulan Xiaoyang ini. Di sisi lain, dua pembunuh dari aliansi bayangan yang bersembunyi di dua tempat lain mendengar benturan tersebut. Mereka pun benar-benar terkejut dan mereka segera melompat keluar dari rumputan. Mereka melihat Xiaoyang berdiri dengan tangan kosong di samping mayat temannya. Salah seorang di antara mereka segera bertanya siapakah sosok tersebut dan mengapa ia menyerang anggotanya. Orang yang berbicara ini adalah seorang Dodi bintang 6 tahap akhir bernama King Yuan Feng. Meskipun mereka telah melihat potret Xiaoyang namun mereka pada saat ini di bawah kegelapan malam dan hutan yang lebat. Mereka sama sekali tidak bisa melihat wajah Xiaoyang dengan jelas pada saat ini. Selain itu yang mereka ketahui Xiaoyang adalah Dodi tahap awal bintang kelima. Sementara orang yang berada di hadapan mereka ini jelas adalah Dodi bintang 6. Oleh karena itu mereka benar-benar tidak tahu siapakah sosok yang berada di hadapan mereka. Sementara itu di sisi lain mendengar pertanyaan tersebut Xiaoyang pada saat ini tertawa. Xiaoyang pun akhirnya segera berkata bahwa ia bernama Xiaoyang yang ingin mereka bunuh. Xiaoyang melontarkan perkataan ini dengan nada bercanda kepada dua orang pria yang berada di hadapannya. Setelah mendengar perkataan Xiaoyang ini keduanya benar-benar terkejut. King Yuanfeng dan rekannya yang bernama Xiaoyang pada saat ini segera melesatkan kekuatan spiritual mereka pada saat yang bersamaan. Mereka ingin mencari jejak Xiaoyang dan mereka pada saat ini benar-benar tidak menemukan seorang Dodi bintang 5. Akhirnya mereka pun segera berteriak bahwa ini benar-benar mustahil dan sosok yang berada di hadapannya bukanlah Xiaoyang. Mereka pun memaksa sosok Xiaoyang untuk memberitahu siapakah identitas sebenarnya. Mendengar pertanyaan tersebut Xiaoyang pada saat ini benar-benar acuh tak acuh. Melihat pihak lain tidak berencana untuk bergerak Xiaoyang pun memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Bersamaan dengan itu Xiaoyang bertanya bisakah mereka memberitahu Xiaoyang siapakah mereka bertiga. Sementara itu King Yuanfeng dan Xiaoyang memandang ke arah Xiaoyang dengan curiga dan waspada. Mereka pun berteriak ketika mereka bertanya apa yang ia lakukan. Xiaoyang pada saat ini masih tetap acuh tak acuh dan dua cahaya dingin tiba-tiba segera menyala. Xiaoyang melompat ke udara dan pedang kuno api surgawi ungu merah besar segera muncul di tangan kanannya. Pedang ini Xiaoyang lesatkan ke arah Xiaoyang yang merupakan seorang do di tahap menengah bintang ke-6. Melihat serangan Xiaoyang ini King Yuanfeng pun segera melesatkan sabuk sepanjang 1 meter dari pinggangnya. Doki yang kuat segera dituangkan dan cahaya merah yang menyilaukan segera muncul dari sabuknya. Sementara itu Xiaoyang pada saat ini mengayunkan pedang di tangannya dan menebas bagian atas kelapanya. Bersamaan dengan itu angin puyuh segera muncul dan cahaya merah yang menyilaukan bergabung dengan angin tersebut. Gabungan serangan ini dengan cepat bertemu dengan pedang kuno api surgawi yang membanting dengan keras. Suara benturan segera terdengar di udara. Bersamaan dengan itu Xiaoyang kembali menggunakan pukulan yang sama lagi dan pertempuran yang intens di antara ketiga orang ini segera terjadi. Di tengah-tengah pertempuran ini gelombang udara setinggi hampir 100 meter segera menyapu ke arah Xiaoyang yang berada di udara. Xiaoyang diam-diam terkejut dan bertanya bagaimana mungkin serangan orang ini bisa menjadi badai. Itu hanyalah dinding gas yang dapat menimbulkan korosi pada kehidupan siapapun. Xiaoyang berpikir bahwa pada saat ini benar-benar tidak mudah berurusan dengan Dodi Bintang 6. Namun Xiaoyang segera menyadari bahwa apapun yang berbau busuk akan takut dengan api surgawi. Akhirnya api surgawi pun terus melonjak dan terus diaduk oleh pedang kuno api surgawi milik Xiaoyang. Api surgawi ini segera langsung menuju ke gelombang udara. Beberapa ledakan keras pun segera terjadi satu demi satu. Namun setelah ledakan ini Xiaoyang kembali terkejut dan tampaknya masih meremehkan kekuatan gelombang udara korisif ini. Xiaoyang pada saat ini melihat monster bulat yang berbentuk cair tanpa mata, hidung, dan telinga. Monster ini hanya memiliki murut yang berwarna merah darah. Xiaoyang yang merasa jijik melihat monster ini pun bertanya apakah ini? Sementara itu di sisi lain King Yuan Feng tampak cukup bangga. Ia segera berkata sebagai seorang dodi tahap awal bintang 6 merupakan kehormatan bagi sosok tersebut bisa mati di bawahnya. Ia pun langsung berteriak dan bersamaan dengan itu si monster bola itu pun segera membuka mulutnya yang berdarah. Gelembung yang tak terhitung jumlahnya segera keluar dari ujung lidahnya yang sangat besar. Seketika Xiaoyang pun menyadari bahwa itu adalah serangan spiritual. Namun Xiaoyang belum pernah mendengar tentang serangan spiritual yang seperti itu. Xiaoyang pun buru-buru mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk pertahanan spiritual. Selain itu Xiaoyang juga ingin melakukan serangan balik dengan menggunakan keterampilan Cold Sky. Namun pada saat ini sudah terlambat bagi Xiaoyang untuk melakukan pertahanan spiritual karena serangan spiritual lawan terlalu aneh dan terlalu cepat. Rasa sakit yang tajam pun datang dari lautan kesadaran spiritual Xiaoyang. Meskipun kekuatan spiritual Xiaoyang berada di tahap penengah keadaan Yi, Xiaoyang masih merasa bahwa lautan kesadarannya pada saat ini secara bertahap terkorosi. Oleh karena itu keterampilan bertarung spiritual Cold Sky pada saat ini tidak bergerak sama sekali. Xiaoyang merasa vitalitasnya menghilang sedikit demi sedikit dan perasaan ini seperti orang biasa yang diracuni oleh bisa ular. Namun bersamaan dengan itu semburan suara retak datang dari lautan kesadaran spiritual Xiaoyang. Ribuan guntur tiba-tiba muncul di lautan kesadaran Xiaoyang dan langsung menghilangkan kekuatan korosif yang merusak lautan kesadaran tanpa jejak. Xiaoyang pun bertanya-tanya apakah itu perbuatan Longyi. Namun tidak mungkin itu Longyi karena Xiaoyang tidak memanggilnya. Xiaoyang bertanya-tanya mengapa guntur telah berada di sekitar tubuhnya pada saat ini. Akhirnya Xiaoyang menyadari bahwa ini adalah efek dari teknik 8 ekstrim. Ini adalah seni keempat dari teknik 8 ekstrim yakni seni guntur. Xiaoyang tidak menduga bahwa seni guntur masih memiliki kemampuan seperti itu. Xiaoyang pun tidak dapat mahalan kegembiraannya dan bergumam mungkinkah kemampuan ini secara otomatis akan melindungi tuannya. Mungkinkah ini akan muncul setelah 8 ekstrim berlatih hingga tahap keempat. Jika begini permasalahannya bukankah berarti Xiaoyang memiliki cara lain untuk menyelamatkan hidupnya. Sementara itu di sisi lain melihat ekspresi Xiaoyang dengan cepat kembali normal. King Yuan Feng tidak bisa mempercayai hal ini. Ia pun bertanya mengapa Xiaoyang pada saat ini tidak mati. Xiaoyang pun nyangir dan bertanya apakah ia kecewa. Yang pasti hari ini bahwa mereka semua benar-benar akan mati di tangan Xiaoyang. Menanggapi hal itu kemarahan dari King Yuan Feng pada saat ini benar-benar melonjak. Ia pun segera berubah menjadi tubuh aslinya yang berbentuk ke labang besar dengan 66 kaki yang muncul di hadapan Xiaoyang. Tubuh monster King Yuan Feng dikelilingi oleh gas kuning muda yang terlihat seperti topeng gas pelindung. Xiaoyang pada saat ini sedikit tertegun dan bergumam ternyata sosok ini adalah monster. Sementara itu di sisi lain panah gas muda pada saat ini segera ditembakkan ke arah Xiaoyang. Xiaoyang segera menggunakan skill bertarung untuk menghindar namun King Yuan Feng telah mengunci Xiaoyang dengan kekuatan spiritualnya. Tidak peduli bagaimana Xiaoyang mengelak panah udara akan selalu menyesuaikan arah serangan mereka sesuai dengan posisi Xiaoyang. Xiaoyang diam-diam terkejut setelah melihat serangan profesional dari orang ini. Xiaoyang pun terus menghindar dengan kecepatan yang luar binasa. Melihat Xiaoyang yang pada saat ini benar-benar tidak bisa terluka, Xiuoyang yang berada di samping menembakkan ribuan pedang terbang ke arah Xiaoyang. Pedang terbang ini terkondensasi dari energi doki dan tampak tidak teratur. Tetapi mereka memblokir semua jalur penghindaran Xiaoyang atas bawah kiri kanan dan belakang. Kerjasama di antara keduanya ini merupakan sebuah formasi pedang yang sangat kuat. Dodi tahap akhir bintang ke-6 dan Dodi tahap tengah bintang ke-6 bergabung untuk menyerang tahap awal bintang ke-6. King Yuan Feng dan Xiuoyang pada saat ini tidak percaya bahwa pria tahap awal bintang ke-6 Dodi ini benar-benar akan selamat. Sementara itu di sisi lain Xiaoyang benar-benar merasa sedikit tekanan. Xiaoyang merasa jika tertekan seperti ini terus-menerus maka Xiaoyang tidak akan bisa membunuh dua orang pembunuh dari aliansi bayangan. Xiaoyang pun berniat untuk menggunakan keterampilan bertarung spiritual tetapi suara Long Yi segera datang di hati Xiaoyang. Long Yi berkata bahwa ia merasakan sepertinya ayah sedang melawan seseorang. Biarkan Long Yi keluar dengan cepat dan biarkan ia ikut bersenang-senang. Xiaoyang pun tersenyum di dalam hatinya sebelum akhirnya Xiaoyang mengayunkan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Xiaoyang menangki seribuan pedang yang menghantam ke arahnya dan pada saat yang bersamaan menghindari cahaya dari King Yuan Feng. Di tengah kesempatan itu dengan pemikirannya Xiaoyang segera memanggil pagoda miliknya. Segera setelah itu cahaya kemasan memancar kemana-mana membutakan mata di malam yang gelap. Sosok penuh guntur dan kilat segera keluar dari menara dan langsung pergi ke arah Xiaoyang. Pagoda pun segera menghilang dalam sekejap mata. Sementara itu di sisi lain ketika Xiaoyang baru saja mendapatkan kembali penglihatannya. Senjata petir pada saat ini telah menembus tenggorokannya. Melihat naga yang diselimuti petir ke labang raksasa King Yuan Feng pada saat ini tidak bisa menahan perasaan sedikit ketakutan. Ia pun segera bertanya siapakah sosok tersebut. Ia benar-benar tidak tahu cahaya apakah yang membutakannya untuk sementara waktu tadi. Selain itu ketika ia mengembalikan kembali pandangannya ia melihat Xiaoyang benar-benar mati dalam satu kali tusukan. Di sisi lain Longyi segera berkata bahwa ia adalah orang yang akan mengambil nyawanya. Setelah berbicara tombak guntur dan kilat segera keluar. Pada saat yang bersamaan Xiaoyang merentangkan sayap tulangnya dan seribu kaki tanpa bayangan setinggi 888 kaki menghantam di belakang King Yuan Feng. Sementara itu Longyi juga melesatkan tombaknya ke arah King Yuan Feng. Serangan gabungan di antara Xiaoyang dan Longyi ini tentu saja benar-benar sangatlah kuat. King Yuan Feng yang pada saat ini benar-benar terkejut tidak bisa membalas. Pada akhirnya sosok King Yuan Feng ini pun benar-benar mati di bawah serangan gabungan antara Xiaoyang dan Longyi. Sungguh tidak diduga keduanya benar-benar mampu mengalahkan ketiga orang dodi bintang 6 dengan sangat mudah. Xiaoyang pada saat ini benar-benar gembira setelah melihat kekuatan dari Longyi. Xiaoyang Xiaoyang